Intro Menjelang perayaan Natal dan tahun baru 2019, Pertamina Perseron memperkirakan akan terjadi lonjakan konsumsi bahan bakar minyak. Namun, Pertamina meminta masyarakat tidak perlu khawatir, sebab Pertamina menjamin ketersediaan stok bahan bakar. Khusus untuk wilayah Siantar dan Simalungun, Pertamina TBBM Pematang Siantar sudah melakukan beberapa persiapan rutin seperti setiap tahunnya dalam menyambut hari besar, guna menjamin ketersediaan stok bahan bakar. Pihak Pertamina TBBM Pematang Siantar mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak kereta api dalam pengirim bahan bakar dari medan ke Pematang Siantar hingga 3 kali sehari bila mana dibutuhkan. Selain itu, Operasi TBBM Pematang Siantar Andri Buwana mengatakan, Pertamina TBBM Pematang Siantar juga telah menyiapkan kendaraan untuk menyalurkan bahan bakar dengan cepat bila mana ada SPBU membutuhkan tambahan bahan bakar setiap saat. Diketahui sebelumnya, Pertamina juga telah membentuk Satkes Natal dan Tahun Baru jauh-jauh hari. Satkes Natal dan Tahun Baru bertugas guna menjamin dan ketersediaan stok bahan bakar minyak. Dapatan kita sama seperti rutin sebelum-sebelumnya karena hari besar juga setiap tahun selalu ada seperti nangkau tahun baru atau perlebaran kita selalu berantisipasi kita sudah prepare untuk ada peningkatan propun jadi kita juga sudah prepare untuk cadangan mobil termasuk juga stok dan segala macam terutama untuk siantar kita akan mengirimkan supply-nya dari medan itu menggunakan RTW kita juga sudah koordinasi sama kereta API persiapan yang kalau selama ini pengiriman dari medan seantar itu satu kali satu hari kereta API juga bersedia atau takut kalau memang harus sampai 23 tahun terus hari jadi kita kalau apa persiapan sudah kita siapkan cuma memang akan dilakukan kalau memang dibutuhkan jadi kita baru prepare tapi semua sudah kita persiapkan antisipasi untuk juga termasuk tambahan-tambahan misalnya SPBU ada tutup perlu tambahan permintaan kita sudah siapkan mobilnya juga untuk cadangan dari Pematang Siantara, Sumatera Utara Jo Ambarita, Turbata TV Salam Turbata Terima kasih telah menonton!